Intro Imprastruktur jalan dan jembatan di Kecamatan Paselimau Kapas Keupatan Nungkani Liriau masih menjadi perhatian bagi masyarakat sekitar maupun pemerintah setempat seperti Jalan Tenaga Dusun Tengah RT 002 RW 006 kepemuluhan panipahan yang sedang dalam perbaikan yaitu pelebaran jalan Berhubung jalan tersebut berada di atas permukaan air dan sangat sempit maka masyarakat Tionghoa yang berada di kepemuluhan panipahan ini berinisiatif mengumpulkan dana untuk pelebaran jalan tersebut agar masyarakat pengguna Jalan Tenaga Dusun Tengah ini merasa nyaman dan tidak perlu khawatir untuk pelintasi jalan tersebut Jalan jembatan sepanjang kurang lebih 65 meter ini dengan lebar 2 meter kini diperlebar sekitar 1,5 meter dimana sebelumnya jalan tersebut dibangun oleh pemerintah Kabupaten Rokanilir menggunakan dana APBD namun menurut warga jalan tersebut terlalu sempit maka warga panipahan khususnya warga Tionghoa baik yang ada di panipahan maupun di luar panipahan bergotong royong mengumpulkan dana dan setelah terkumpul sekitar 80 jutaan barulah warga mengerjakan pelebaran jalan tersebut asas salah seorang warga Tionghoa yang merupakan ketua RT 002 saat kami temui di lokasi mengatakan beberapa hari lalu jalan jembatan ini sudah mulai rusak maka ia bersama warganya berinisiatif mengumpulkan dana secara suadaya khususnya warga Tionghoa panipahan dana dari suadaya masyarakat jenis jumlahnya kami kira-kira sekitar hampir 80 juta lagi 80 juta ini warga masyarakat sempatan atau memang ada keumpahan dari warga dari luar? ini cuma sumbangan dari anak panipahan semua anak panipahan yang berada di luar ya? ada yang berada di luar ada yang di dalam kota, di dalam panipahan ya kita kan berterima kasih aja cuma berhubung jalan ini kan celampau sempit jadi di sungai ini kan berbahaya orang mendewat kan barang-barang ada yang mengantar barang dan faksa kita harus melebarkan gitu ya Edi Syahria selaku pemangku wilayah kepenguluhan panipahan saat kami konfirmasi di tempat yang terpisah mengatakan awalnya memang ia sudah mendapat kabar bahwa masyarakat panipahan khususnya warga Tionghoa berinisiatif memperlebar jalan jembatan dari hasil pengumpulan dana secara bergotong royong Edi Syahria sangat bangga terhadap inisiatif warganya dan mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya dengan bisa bersatu mengerjakan pelebaran jalan yang hampir mencapai 100% tahap pengerjaannya Mestar Manurung mengabarkan dari Kecamatan Pasirimau Kapas, Kabupaten Okaniliriau Kecamatan Pasirimau Kapas, Kabupaten Okaniliriau Kecamatan Pasirimau Kapas, Kabupaten Okaniliriau